Pada PC Games dan kualifikasi Piala Asia, Sintayong siapkan pemain dari Eropa. Namun seperti biasa, subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan fakta timnas selainnya. Jika sudah, terima kasih. Timnas Indonesia, Sintayong bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8-14 Juni 2022 di Kuwait. Swat Geruda akan melawan dua tim timur tengah dan satu negara Asia Selatan. Walaupun begitu, Sintayong mengaku optimis bisa menang. Target Sintayong tinggi namun cukup realistis, karena ia ingin timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 meski bersatus hanya runner-up. Dengan target tersebut, pelatih berusia 52 tahun itu akan mempersiapkan tim dengan baik. Sintayong juga menyatakan bila akan menggunakan ajang SIGAMES sebagai bagian persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Ia menyebut sebanyak 80% dari skuad SIGAMES 2021 akan jadi bagian dari skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Sintayong bakal memanggil pemain-pemain luar negeri seperti Egy Moulanam Fikri, Witten Sulaiman, Asnawi Manggu Alam untuk tampil di SIGAMES Vietnam. Oleh karena itu, Sintayong meminta PSSI agar segera berkomunikasi dengan klub-klub luar negeri dari sekarang. Sintayong juga berpeluang memainkan gelandang naturalisasi Persif Pandung Mark Klok yang diprediksi akan bisa membelah timnas Indonesia sejak April 2022. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia juga berpulang bertambah dari proses naturalisasi yang sedang di proses PSSI. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan salam anak bangsa.